Dokter Racun Su Yun mengerutkan kening, melihat dua jarum perak menusuk ke arahnya, dia tidak mengelak, membiarkan jarum menembus ke dalam dirinya, menusuk ke titik akupuntur San Zong dan Tian Fang. Semburan kesejukan menyebar dari titik akupuntur, menyebar ke seluruh tubuhnya. Melihat Wang Xian Ming, teknik mistiknya lamban, ki-nya lemah, wajahnya jelek, seolah-olah dia terkena gas beracun, dia harus menghentikan teknik mistiknya, menelan pil, dan mulai mundur. Kabut menyebar. Ini gas beracun. Semua orang menahan nafas, gunakan ki-roh mendalam Anda untuk mengisolasinya. Tidak ada gunanya, ini sepertinya gas beracun yang dibuat khusus. Tidak ada cara untuk mengisolasinya, itu dapat menembus ki-roh yang mendalam. Langsung masuk ke tubuh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Blossom Heart Valley selalu baik hati dan benar? Sejak kapan mereka belajar menggunakan metode kejam seperti itu? Mundur. Cepat mundur. Suara ketakutan terdengar, mereka yang tidak bisa mengendalikan gas beracun semuanya berbalik dan lari. Semua wajah mereka dipenuhi keputus asaan, langkah mereka terhuyung-huyung, sebagian besar dari mereka lupa menggunakan teknik mistik mereka untuk melarikan diri, banyak dari mereka langsung jatuh. Kedalam gas beracun, pemandangan menjadi semakin kacau. Racun ini. Suyun terkejut, dia menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata dan berpikir sejenak, dan dengan sangat cepat, dia mengerti. Gas racun jantung pahit, dapat dengan mudah menembus ki-roh yang mendalam, menembus kulit, dan memengaruhi delapan meridian dan saluran ki. Orang yang diracuni akan kehilangan kekuatannya setelah beberapa nafas, pingsan, dan tidak dapat menggunakan ki-roh yang mendalamnya, benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Hal yang paling menakutkan adalah, gas racun hati pahit dapat memengaruhi siapapun di bawah alam bintang roh, yang berarti bahwa bahkan murid jiwa roh pun tidak dapat menghindarinya. Mungkin murid jiwa roh dapat menekan gas beracun, tetapi jika mereka terlalu lama berada di dalam gas beracun, mereka tidak akan dapat lolos dari nasi pingsan. Ini adalah salah satu teknik unik dari Blossom Heart Valley. Suyun sudah lama mendengar tentang Poison Immortal Valley, tetapi di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya, dia tidak pernah berharap untuk melihatnya kali ini. Suyun melihat sosok yang bola balik melalui gas beracun, matanya menyala-nyala. Siapa sangka, di mata orang lain, mereka hanyalah sekelompok dokter yang lemah. Jika mereka bisa menyelamatkan orang, mereka bisa membunuh. Di kehidupan sebelumnya, Suyun meninggalkan keluarga Su dengan susah payah, kultifasinya rendah, dia tidak punya banyak uang, dia mengendarai spirit stallion untuk melakukan perjalanan ke utara dan selatan, mencari ahli, berharap menemukan ahli yang bisa mengungkap alasannya. Di balik kekurangan bakatnya, tapi, murid pemula roh kecil, siapa yang peduli? Siapa yang ingin melihatnya? Setelah beberapa cobaan dan kesengsaraan, dia menderita banyak mata dingin dan menderita banyak kepahitan. Dengan secerca harapan terakhirnya, Suyun datang ke Blossom Heart Valley. Saat itu, dia tidak punya uang dan melarat. Namun, begitu dia memasuki lembah, dia diterima oleh para murid di lembah itu. Mereka memberinya makanan dan pakaian dan bahkan merawat luka-lukanya. Mereka tidak meminta satu sen atau satu sen pun. Mereka baik dan penyanyang. Sejak saat itu, Suyun akhirnya melihat secerca harapan dalam kegelapan. Ia berinisiatif tinggal di Blossom Heart Valley untuk melakukan pekerjaan serabutan. Dia bersedia memulai dari level terendah. Selama bekerja, dia selalu bisa mendengar atau melihat segala macam pengetahuan medis. Dia terkejut mengetahui bahwa pengetahuan medis tidak memiliki persyaratan kultivasi yang tinggi. Suyun menaruh harapannya pada pengetahuan medis Blossom Heart Valley. Dia sudah lama berpikir untuk bergabung dengan Blossom Heart Valley. Murid-murid dari Blossom Heart Valley semuanya baik. Suyun banyak mendengar dan melihat banyak. Dia mengajukan banyak pertanyaan. Murid-muridnya sabar dan selalu mengajarinya ilmu. Di mata mereka, Blossom Heart Valley adalah keluarga mereka. Mengapa mereka tidak sabar dengan keluarga mereka sendiri? Setahun kemudian, Blossom Heart Valley merekrut murid baru. Suyun mendaftar untuk berpartisipasi. Perekrutan Blossom Heart Valley adalah acara termegah di seluruh distrik Juelian. Karena Blossom Heart Valley memiliki persyaratan yang sangat rendah untuk pelamar, tidak seperti sekte lainnya. Mereka membutuhkan biaya pendaftaran yang sangat besar, atau mereka adalah putra dari pedagang kaya atau putra dari penguasa kota. Untuk memasuki Blossom Heart Valley, seseorang hanya perlu menyelesaikan penilaian. Di masa lalu, jumlah pelamar telah melebihi 1 juta. Tapi Blossom Heart Valley hanya merekrut 3 ribu orang. Bukankah itu seperti pasukan yang luar biasa melintasi jembatan papan tunggal? Tapi yang patut disyukuri adalah bakat kultivasi Suyun sangat buruk. Tapi dia punya pengalaman dengan kertas dan tinta. Selain itu, dia telah membenamkan dirinya di Blossom Heart Valley selama setahun, sehingga dia bisa memasuki lembah dengan aman. Tapi, hatinya tidak ada di sini. Blossom Heart Valley hanya bisa memberinya pengetahuan medis, tapi tidak bisa memberinya kekuatan. Dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Begitu bakatnya pulih, dia akan mengejar kekuatan dan membalas dendam untuk King Air. Blossom Heart Valley memperlakukannya dengan sangat baik. Suyun merasa bersalah. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Di luar dugaan, orang-orang di Blossom Heart Valley sangat berpikiran terbuka. Semua tetua dan Grandmaster tidak peduli. Semua orang di Blossom Heart Valley bebas. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Alasan mereka mengajar murid-murid mereka bukanlah untuk mengembangkan Blossom Heart Valley, tetapi untuk mengasuh para dokter roh yang lebih banyak dan lebih baik. Sehingga mereka bisa menyebar ke seluruh benua langit bela diri, menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Menjelang ini, Suyun bersujud dengan kagum. Dia mengukir kebaikan di hatinya. Setelah memasuki lembah, dia menghabiskan siang dan malam untuk meneliti pengobatan dan pengobatan. Ia belajar dengan konsentrasi tinggi. Kegilaannya hampir membayangi Pilking. Setelah keterampilan medisnya tercapai, Suyun tanpa daya menyadari bahwa bahkan dengan keterampilan medis lembah hati mekar, dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Tak berdaya, Suyun hanya bisa pergi. Tapi, dengan keahlian medisnya yang luar biasa, dia akan bisa mengunjungi para ahli di masa depan. Setidaknya, dia tidak akan ditolak di depan pintu. Suyun melepas sekelompok pedang dan mundur beberapa langkah. Kabut racun telah membubarkan semua sekte. Bahkan Raja Harta Karun Dewa telah kembali ke perahu naga pelangi miliknya sendiri. Blosom Hartvali, Akademi Bintang Ungu, dan keluargamu akhirnya bisa beristirahat. Apakah kalian baik-baik saja? Suara tua namun cemberut keluar. Suyun dan yang lainnya menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Pilking dan tetua Blosom Hartvali lainnya sudah ada di sana. Kakak senior. Penatua klan hebat. Gui Mojue dan yang lainnya dengan cemas berlari. Kami baik-baik saja. Itu semua berkat kemunculan tepat waktu senior Pilking. Jika tidak, kami tidak akan bisa bertahan lama. Mu Feng menghela nafas lega dan berjalan bersama Madame Purple Star. Kemudian, ketika Pilking menoleh, dia secara otomatis mengabaikan Mu Feng. Mata tuanya tertuju pada Madame Purple Star. Nyonya Bintang Ungu, Anda benar-benar datang. Pilking sedikit terkejut. Jangan salah paham. Aku di sini bukan untuk Blosom Hartvali. Aku di sini untuk Master Sword Lord. Madame Purple Star mengingat nikmat. Master Sword Lord menyelamatkan Akademi Bintang Ungu saya. Dia adalah dermawan saya. Masalah hari ini murni untuk membayar hutang budi. Madame Purple Star memegang tongkatnya dan berkata, Saya mengerti. Pilking menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat itu, Su Yun bergumam di dalam hatinya. Sepertinya ada cerita antara Madame Purple Star Prinsipal dan Pilking. Bajingan. Saat itu, Pilking menoleh dan berbicara kepada Su Yun, racun iblis telah dibersihkan. Nona King R sedang menunggumu di belakang gunung. Cepat dan temukan dia. Serahkan ini pada kami. Apakah racun King R sudah sembuh? Su Yun sangat gembira. Pilking menganggup. Su Yun buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Pilking. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata dengan serius, Kebaikan senior yang luar biasa, saya pasti akan membalasnya. Masalah hari ini disebabkan oleh Su Yun. Saya akan membawa King R dan meninggalkan Blossom Heart Valley. Meninggalkan lembah. Pilking tertegun. Bajingan. Apakah kamu mencari kematian? Ada banyak serigala lapar di luar. Jika Anda meninggalkan Blossom Heart Valley, saya khawatir tidak lama kemudian, Anda akan dipotong-potong oleh mereka. Su Yun menggelengkan kepalanya dengan getir, Senior, Aku sudah terlalu merepotkan semua saudara dan saudari senior di lembah. Banyak dari mereka terluka karena aku. Beberapa bahkan mati. Aku tidak bisa melanjutkan. Mereka menjebakku sebagai iblis. Sebenarnya, itu hanya karena kekuatan gaib Raja Kristal Surgawi. Jika saya terus tinggal di lembah hati bunga, lembah bunga-bunga tidak akan damai. Hanya setelah saya pergi, lembah bunga-bunga akan mendapatkan kembali kedamaiannya. Jadi, saya harus pergi. Bajingan. Senior, tolong tunda sebentar. Aku akan membawa King R dan pergi dari belakang gunung. Setelah waktu dupa, kamu bisa membiarkan mereka masuk. Beritahu mereka bahwa aku sudah meninggalkan Blossom Heart Valley. Setelah mereka mencari bagi saya, mereka akan menyerah. Masalah ini bisa diselesaikan. Tapi ada begitu banyak ahli. Ada begitu banyak sekte. Bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Pil King bertanya. Terserah takdir. Su Yun tidak ingin membuang waktu lagi untuk membujuknya. Dia berbalik dan menuju ke belakang gunung. Tapi pada saat ini, sinar cahaya seperti meteor raksasa tiba-tiba terbang dari Cakrawala. Sinar itu benar-benar berwarna hijau setan. Itu sangat aneh. Itu melesat dan langsung mendarat di langit di atas Blossom Heart Valley. Kemudian, itu meledak seperti kembang api. Suara mendesing. Sinar cahaya yang meledak langsung membentuk susunan cahaya melingkar besar, terus berputar di udara. Sejumlah besar demoniki tebal menyebar dari udara. Array besar itu tampaknya semacam pintu spasial yang aneh. Potongan daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dari permukaan susunan. Ada potongan-potongan mayat manusia dan mayat binatang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah darah yang mengerikan. Mereka jatuh dari langit dan menabrak tanah yang dibersihkan oleh kabut racun. Itu mewarnai tanah menjadi merah. Apa yang sedang terjadi? Terlepas dari apakah itu orang-orang dari Blossom Heart Valley atau Sekte yang dipaksa mundur oleh kabut racun, mereka semua dikejutkan oleh pemandangan setan. Apakah ini bagian dari rencana kita? Su Yang Nian dengan cepat berjalan menuju Sekte Pedang Abadi dan menempatkan Feng Jian di kereta. Dia bertanya pada Feng Jian yang terluka parah. Tapi, Feng Jian tidak menjawabnya. Penatuaklan agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yun masih di sana. King Er pasti bersembunyi di Blossom Heart Valley. Jika kita tidak menyerang lembah hati mekar, maka operasi ini akan gagal. Kami tidak akan dapat menjawab Patriarch. Salah satu petinggi keluarga Su berkata dengan lembut. Wajah Su Yang Nian menjadi gelap. Dia menatap semua orang. Melihat bahwa berbagai Sekte belum mundur, dia berkata dengan lembut, Mari kita tunggu dan lihat. Orang-orang ini belum pergi. Mereka tidak menyerah. Kita masih punya kesempatan. Segera kirim orang untuk menjaga semua pintu keluar dari Blossom Heart Valley. Saya khawatir Su Yun punya rencana untuk melarikan diri. Iya pak. Para petinggi mengangguk. Dia segera memimpin para ahli dari keluarga Su dan pergi. Setelah itu, perhatian semua orang terfokus pada susunan aneh dan hujan darah yang menyeramkan dan menakutkan. Roh Iblis Ki. Itu Roh Iblis Ki. Tiba-tiba, Raja Harta Karun Dewa di perahu naga pelangi berteriak. Roh Iblis Ki. Jangan bilang ini adalah susunan iblis roh. Pilking tertegun. Dia melihat bahwa susunan roh iblis di langit telah berhenti menghujani darah. Mayat-mayat itu tampaknya telah jatuh semua. Tanah sudah dipenuhi mayat dan darah. Mereka seperti sebuah karya seni. Mereka semua menumpuk berantakan. Sejumlah besar darah mengalir di sepanjang mayat. Madame Purple Star memandangi mayat dan darah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi putih-pucat. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Cepat. Cepat hancurkan benda-benda ini. Ini juga merupakan susunan iblis roh. Dua larik iblis roh terhubung. Malapetaka akan segera terjadi. Cepat hancurkan susunan iblis roh ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak. Tidak hanya untuk didengar oleh orang-orang di sini, tetapi juga untuk didengar oleh sekte-sekte serakah. Pilking dan orang-orang Blossom Heart Valley lainnya adalah yang pertama bereaksi. Mereka segera bergegas dengan keluargamu. Namun, mereka masih selangkah terlambat. Arai di langit tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya merah yang menyinari mayat di tanah. Pilar cahaya melesat ke langit, dan di saat berikutnya, sejumlah besar monster tiba-tiba muncul di pilar cahaya. Itu adalah susunan teleportasi. Mata suyun membelalak. Dia memegang pedangnya erat-erat saat dia melihat segala sesuatu di pilar cahaya. Bayangan seperti T, kristal surgawi, kekuatan gaib raja, batu abadi. Ini semua adalah harta karun. Mereka harus dikendalikan oleh putri ini. Semut, putri ini memerintahkanmu untuk segera menyerahkannya. Di pilar cahaya, suara wanita yang bermartabat terdengar. Setelah itu, sejumlah besar monster berkepala binatang bergegas keluar dan menerkam kepalanya. 192. Siapa kalian? Melihat sejumlah besar sosok aneh keluar dari pilar cahaya, Gui Mojue bertanya dengan cemas. Tetapi pihak lain tidak berhenti untuk menjawabnya. Setelah bergegas, mereka segera mengeluarkan bilah hijau mereka dan bergegas menuju orang-orang di Blossom Heart Valley. Sekelompok setan, aneh, untuk benar-benar berani menimbulkan masalah di Blossom Heart Valley. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Wajah tua Pilking mengeras. Dia segera membuat gerakannya. Telapak tangannya melepaskan sejumlah besar cahaya perak yang terbang ke arah wanita yang menyebut dirinya putri. Kamu orang tua bodoh yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wanita itu memandang Pilking dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat lengannya yang cantik dan jari-jarinya yang ramping melepaskan lingkaran layar lampu hijau. Layar cahaya ini secara otomatis terbang keluar dan mengenai jarum perak yang disodorkan Pilking. Dang-dang-dang. Jarum perak semuanya diblokir. Mata Pilking membeku. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia melepaskan telapak tangannya lagi. Dua aliran racun ki dilepaskan dari telapak tangannya. Auranya seperti naga saat dia berputar ke depan. Tapi, mulut wanita itu menunjukkan senyum menghina. Racun, di dunia ini, apakah ada yang lebih kuat dari racun iblis? Kami hidup dalam racun iblis sepanjang tahun. Mengapa kami takut dengan racun yang dimurnikan oleh anda semut? Wanita itu menahanki racun Pilking. Dia maju beberapa langkah. Kekuatannya yang kuat dan metode yang tidak manusiawi membuat semua orang terperangah. Sial, satu-satunya kekuatan lembah hati mekar kita adalah racun. Jika kita bahkan tidak bisa melakukan apapun pada mereka, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk melawan mereka. Mengaum. Sejumlah besar batu jiwa bergegas maju dan menggigit iblis. Tetapi meskipun batu jiwa itu kuat, jumlahnya tidak banyak. Bahkan sebelum mereka bisa menggigit setan sampai mati, mereka tercabik-cabik. Kami membutuhkan dukungan. Tetua klan kedua Blossom Heart Valley, Chen Muyun melihat pertempuran sengit para murid Blossom Heart Valley dan berteriak. Bubarkan kabut racun. Biarkan sekte di sana membantu. Mereka tidak akan. Setelah kabut racun tersebar, mereka hanya akan mencari Suyun. Tujuan mereka adalah Suyun. Adapun untuk melindungi kedamaian sekte yang benar, itu hanyalah sebuah alasan. Butuh bantuan mereka. Itu tidak mungkin. Raja Obat berkata tak berdaya, mata tuanya masih menatap wanita yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Karena sudah seperti ini, ayo mundur. Kita akan mundur kembali ke lembah dulu. Madame Purple Star bergegas mendekat dan berdiri di depan Yaowang dengan tubuhnya yang tua dan bungkuk. Yaowang memandangnya dengan ekspresi yang rumit, wajahnya menunjukkan jejak keheranan. Bintang ungu, apa yang kamu lakukan? Kalian cepatlah dan mundur. Aku akan berurusan dengan wanita ini. Karena dia adalah roh iblis, racunmu kemungkinan besar tidak akan berpengaruh padanya. Akan lebih mudah bagiku untuk mengalahkannya. Tidak. Pilking menggertakkan giginya, ekspresinya bertekad, bagaimana saya bisa membiarkan seorang wanita bertarung untuk saya. Ini tidak akan berhasil. Cepat mundur ke lembah. Saya akan menangani ini. Kamu orang tua yang keras kepala, apakah kamu tidak berubah setelah bertahun-tahun? Ayo pergi. Kamu yang harus pergi. Keduanya bertengkar. Tapi wanita di ujung sana mulai tidak sabar. Aku rasa lebih baik jika kalian berdua menyerang bersama. Begitu dia selesai berbicara, sosok cantik berjubah hijau itu langsung bergegas mendekat. Wanita itu melambaikan tangannya dan menembakkan dua aura ramping. Aura berubah menjadi bilah dan mengiris ke arah kedua orang itu. Wajah Madame Purple Star dan Medicine King menjadi gelap. Mereka mengatupkan gigi dan menyerang bersama. Melihat itu, Su Yun yang berada di belakang mengerutkan kening. Wanita ini lagi. Karena dia menginginkan Heavenly Crystal dan Sprite Shadow, maka dia akan datang untuknya. Jika dia tinggal di sini, Pil King dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Dia tidak bisa ragu dan harus segera pergi. Su Yun memikirkannya. Dia mengeraskan hatinya dan bergegas ke lembah. Tidak bagus. Su Yun melarikan diri. Su Yang Nian yang menonton dari sisi lain kabut terkejut. Dia dengan cemas berteriak, kabut telah menipis. Jangan ragu. Cepat masuk dan bunuh Su Yun. Ambil kembali semua milik keluarga Su. Ya. Para ahli keluarga Su semuanya pindah. Jangan hanya berdiri di sana. Sebagian dari Anda, kirim Penatua Feng kembali ke sekte. Sisanya, ikuti saya. Kami akan membunuh Su Yun dan membalas dendam untuk tetua Sen Hong. Tetua klan dari sekte Pedang Abadi juga berbicara. Kita tidak bisa membiarkan Su Yun pergi. Setan-setan ini pasti kaki tangan Su Yun. Semua orang menyerang. Kepergian Su Yun benar-benar membuat gelisah orang-orang di sini. Mereka awalnya berencana untuk menyaksikan api menyala, dan menyaksikan kemunculan tiba-tiba dari spirit demons dan orang-orang Blossom Heart Valley bertarung sampai mati. Tetapi Su Yun ingin pergi, yang membuat mereka tidak dapat duduk diam. God Tracer King dan Exuding Fire Sek Clan Elder yang Gu adalah sama. Melihat Su Yun bergegas ke lembah, mereka segera memimpin para ahli mereka untuk mengejar. Kita harus menangkap Su Yun. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Wajah Su Yang Nian suram. Hatinya terasa dingin. Dia berbalik untuk melihat pasukan keluarga Su. Dia melihat seorang pria asing berpakaian biru. Pria ini ditambahkan beberapa hari yang lalu. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, Su Yang Nian tahu bahwa semua yang dia dan Su Li Xiong lakukan adalah untuk menjawab kekuatan di balik pria ini. Tapi ada terlalu banyak variabel. Ada terlalu banyak orang yang mengejar harta karun itu. Su Yang Nian hanya bisa mencoba yang terbaik. Wanita yang bertarung dengan Pil King dan Madame Purple Star merasakan bahwa Su Yun berusaha melarikan diri, dan segera berteriak. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan, tetapi empat eksistensi raksasa seukuran gunung kecil segera keluar dari segala arah. Keempat kehidupan ini memiliki dua kepala dengan tanduk di kepala mereka. Anggota tubuh mereka tebal dan kuat. Mereka mengenakan gaun kulit manusia. Tubuh mereka berwarna hijau tua. Tatapan mereka ganas. Di tangan mereka, mereka memegang kapak raksasa. Mereka menerobos kerumunan dan bergegas menuju Su Yun. Meskipun tingginya tiga sampai empat meter, kecepatan mereka sangat cepat. Dengan sangat cepat, mereka mendekati Su Yun. So, empat kapak raksasa yang diisi dengan spirit di menki yang padat menebas. Su Yun dengan cemas mengelak ke samping. Kapak itu menabrak tanah, tetapi roh iblis ki meledak dan langsung mengenai tubuhnya. Sebentar lagi, dia terbang keluar dan jatuh beberapa meter jauhnya. Wajah Su Yun berubah. Sial, kekuatan Heavenly Crystal mulai menghilang. Selain itu, keempat keberadaan yang menakutkan ini kemungkinan besar berada di ranah murid Jiwaroh. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa dia bisa mengendalikan begitu banyak ahli murid Jiwaroh? Su Yun mengatupkan giginya dan mengacungkan deat suot ke arah empat makhluk raksasa. Dia kemudian berbalik dan berlari menuju gunung belakang Blossom Harfali. Mendekati gunung belakang, dia melihat seseorang bergegas. Su Yun menoleh. Sosok cantik dengan sosok anggun berbalut pakaian polos. Wajahnya tanpa riasan tapi dia sangat cantik. Bukankah itu Su King Air? Tuan muda. Melihat Su Yun berlumuran darah, Su King Air terkejut. Matanya dipenuhi air mata. Dia dengan cemas berlari dan berteriak, Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu terluka? Tuan muda. Saya baik-baik saja. King Air, jangan khawatir. Ayo pergi. Ayo segera tinggalkan Blossom Harfali. Ayo pergi sekarang. Kata Su Yun dengan cemas. Pergi. Saat itu, empat raksasa spirit demon dengan Ki yang mencengangkan sudah mendekat. Ki yang sangat kuat. Apakah mereka yang melukai Tuan muda? Wajah Su King menegang. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Namun, Ki lawan sangat mencengangkan. Kultivasi mereka tidak rendah. Jika mereka bertarung, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang. Tapi saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan, tangan kecilnya tiba-tiba dipegang oleh tangan besar yang hangat. Kemudian, dia ditarik pergi. Jangan ragu. Su Yun meraih tangan King Air dan berteriak, Pergilah. Cepat pergi. Kita hanya bisa aman jika kita pergi. Mendengar kata-kata Su Yun, King Air hanya bisa menganggupkan kepalanya dan lari. Kamu tidak bisa lari. Duri iblis tulang putih. Salah satu raksasa mengambil kapak besar di tangannya dan menebaskannya ke tanah. Dong. Bila kapak jatuh ke tanah. Tanah terbelah. Semburan roh iblis Ki merembes ke tanah. Tanah di depan Su Yun mulai menggeliat. Kemudian, beberapa duri tulang putih muncul dan menjebak mereka berdua. Wajah Su Yun membeku. Dia mengeluarkan pedang kematian dan menebas. Cahaya pedang menyapu. Retakan. Duri tulang putih semuanya patah. Tetapi karena duri tulang, keempat ahli murid jiwa roh telah menyusul. Penjara darah iblis. Dua kepala raksasa meraung bersamaan. Suara yang dalam dan bergema-bergema keluar. Sekali lagi, penghalang hijau samar muncul di sekitar mereka. Seperti penjara, Su Yun dan King Air benar-benar terjebak. Kemudian, beberapa raksasa bergegas maju. Aku akan merobekmu berkeping-keping. Aku akan menggali semangatmu dan mengubahmu menjadi makananku. Kedua kepala spirit demon Gians bergoyang. Dua dari mereka merebut Su Yun dan dua lainnya merebut King Air. Mata Su Yun bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia menatap tangan besar yang terulur ke arahnya. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju dan bergegas maju. Mengayunkan pedangnya, pedang terbang yang tersisa meninggalkan sarung pedang dan bergegas menuju raksasa. So, 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 so. So, bila pedang terbang kemana-mana. Niat pedang melonjak. Lebih dari sepuluh pedang membentuk pengepungan dan menebas ke depan. Para raksasa tertangkap basah. Dalam sekejap mata, tangan mereka dipotong. Darah hijau iblis menyembur keluar. Mati. Pikiran Su Yun dipenuhi amarah, melihat keberadaan yang kotor, niat membunuhnya meledak, dia memeluk pinggang ramping King Air dengan satu tangan, kedua kakinya melangkah mundur, dan seperti daun, dia melompat mundur, dan sementara di udara, dia mengangkat satu tangan, ujung deat suat menunjuk ke empat tahap pertama spirit soul realm spirit dimencul tifator, dan dengan cepat menggumamkan sesuatu. King Air yang masih dalam keadaan sok dan tidak bisa sadar kembali mendengar beberapa patah kata. Membelah langit, memenggal kepala naga. Gemuruh. Suara guntur terdengar di langit. Setelah itu, seluruh langit biru menjadi gelap. Sejumlah besar awan hitam berkumpul. Saat mereka berkumpul, mereka membentuk pusaran yang terus berputar. Samar-samar, sesuatu tampak bocor keluar dari pusat, pusaran, dan bergegas menuju mereka. Lambat laun, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah pedang suci raksasa yang terlihat seperti naga. Itu tampak seperti pedang tajam yang digunakan oleh dewa. Itu sangat panjang dan tebal. Itu sangat megah. Keluar dari awan hitam, itu langsung menuju ke arah mereka. Tekanan pedang itu seperti gunung besar yang runtuh. Ah. Kempat ahli spirit di Mendau semua berteriak kesakitan. Tubuh mereka terlalu besar, dan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tekanan menyebabkan mereka tidak bisa bergerak, dan mereka hanya bisa menyaksikan pedang raksasa itu jatuh. Bang. Pedang naga jatuh, menyebabkan tanah bergetar hebat. Retakan mulai muncul di mana-mana. Seluruh blosom hard valley sepertinya terlempar ke dalam badai yang mengamuk karena pedang naga. Beberapa raksasa tidak bisa menahannya. Dua yang paling dekat dengan mereka langsung hancur berkeping-keping. Dua yang tersisa bereaksi tepat waktu dan mengelak. Tapi mereka masih terkena gempa susulan dan terlempar keluar. Mereka mendarat di tanah dan kulit mereka pecah-pecah. Darah iblis mengalir keluar dengan gila-gilaan. Shen Hong adalah penatua klan agung dari sekte pedang abadi. Dia sudah berada di puncak Spirit Soul Realm. Bahkan dia tidak bisa menahan teknik ini. Bagaimana empat pembudidaya Spirit Soul Realm tahap pertama bisa mengendalikannya. Dentang. Suyun memegang pedang kematian saat dia berdiri di tanah. Dia hampir jatuh. Wajahnya putih-pucat. Semua ki di tubuhnya habis. Tuan Muda. Bajingan. Pada saat yang sama, dua suara yang terdengar manis dan cemas terdengar dari dalam dan luar. Mereka adalah King Er dan Ling King Yu. King Er dengan cemas mendukung Suyun yang hampir jatuh. Air mata terus mengalir di wajahnya. Hatinya sakit. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Suyun terengah-engah saat dia berbicara. Kamu tidak bisa pergi. Suara dingin keluar. Embusan angin iblis bertiup. Wanita itu lagi. Mata Suyun membelalak. Mata merah-merahnya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terpadamkan. Gadis iblis, jangan berpikir untuk pergi. Suara Pilking keluar dari belakang. Madame Purple Star dan Pilking mengejarnya. Mereka menyerang angin iblis. 193. Wajah Pilking dan Madame Purple Star pucat pasi. Suyun tahu, hanya dengan mereka berdua, mereka bukanlah lawan wanita itu. Energinya habis, dan sulit mengandalkan bayangan Sprite untuk membunuhnya. Jika kedua harta berada di puncaknya, mereka pasti bisa bertarung, tetapi tidak sekarang. King Er. Suyun berbalik, dan berteriak lemah pada King Er yang ada di sampingnya. Tuan muda, King Er ada di sini. King Er menyeka air mata dari sudut matanya, dan menjawab dengan cemas. Batu hati yang sangat indah yang dicuri dari keluarga Su, apakah masih bersamamu? Dia memegang pedangnya, terengah-engah saat dia bertanya. King Er menganggupkan kepalanya, dan dengan cemas mengeluarkan harta dari cincin penyimpanannya, dan memberikannya kepada Suyun. Melihat batu hati yang sangat indah, mata Suyun akhirnya menunjukkan ekspresi lega. King Er, apakah kamu tahu mengapa sebelum aku meninggalkan keluarga Su, aku berencana untuk mencuri harta ini. Karena hanya dengan itu, Anda bisa aman dan sehat. Setelah batu hati yang sangat indah diaktifkan, itu dapat segera mengirim penggunanya menjauh dari area saat ini, dan jaraknya sangat jauh. Dengan itu, kita dapat dengan mudah melarikan diri dari kejaran sekte langit yang mendalam dan keluarga Su. Itu akan menjadi harta penyelamat hidup Anda. Mengaktifkannya sangat sederhana, satu orang memegang batu itu dan merapal mantra, menanamkan Ki ke dalamnya, lalu meletakkan batu itu di dada orang lain, dan ketika batu itu diaktifkan, orang lain akan diusir. Suyun mengambil batu hati yang sangat indah, dan tersenyum, sekarang, aku akan memasukkan Ki ke bagian utara batu itu, dan mengaktifkannya. Biarkan itu membawamu ke benua utara, tidak ada mata dari sekte langit yang mendalam, tidak keluarga Su, di sana, kamu bisa hidup dengan aman. Mendengar itu, King Er benar-benar terpana. Wajahnya putih-pucat, bibirnya bergetar, matanya menatap Suyun dengan linglung, air matanya belum mengering. Tuan muda, kalau begitu, lalu bagaimana denganmu? Aku. Suyun terkejut sesaat, lalu tertawa, aku tidak peduli, kamu hidup lebih baik dari apapun, kamu adalah segalanya bagiku. Itu adalah kalimat sederhana, tapi itu seperti pisau, benar-benar memotong hati King Er. Dia gila, mabuk, bodoh, kacau. Itu adalah perasaan tercekik yang membuat jantungnya berhenti berdetak, itu adalah perasaan rumit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak bisa mengatakannya, tetapi dia menyadari bahwa hidupnya tampaknya berubah, berubah. Seolah-olah itu bukan miliknya lagi. Dia menggigit bibirnya dan mencengkeram batu hati yang indah dengan erat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menundukkan kepalanya dan berbisik. Apa yang salah? Suyun bertanya dengan senyum ringan. Tapi di detik berikutnya, pelayan itu merentangkan tangannya dan memeluknya erat dari belakang. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk memeluknya dengan erat. Meskipun lengannya yang ramping tidak bisa melingkari pinggang lebar Suyun, dia tetap memeluknya erat-erat, takut pria itu akan pergi di detik berikutnya. Dia menyandarkan kepalanya ke punggung pria itu, air matanya jatuh seperti mutiara dari kalung yang patah. Tapi bukannya menangis, dia malah tersenyum. King Er tidak akan pergi, Tuan Muda, King Er tidak akan pergi, King Er adalah segalanya bagi Tuan Muda. Jangan katakan bahwa Tuan Muda bukanlah segalanya bagi King Er. Tuan Muda rela mati demi King Er, dan King Er juga rela mati demi Tuan Muda. Tuan Muda, King Er, King Er menyukaimu, apakah kamu tahu itu? Aku selalu sangat menyukaimu, sangat, sangat. Tertawa dan tertawa, dia mulai menangis lagi. Mungkin hanya pada saat inilah dia berani mengaku, karena dia takut tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Kali ini giliran Suyun yang tertegun. Dia takut dia salah dengar, jadi dia dengan cemas menoleh dan melihat gadis di belakangnya, hanya untuk melihat dia menundukkan kepalanya, wajahnya yang putih-pucat menunjukkan semburat merah, bunga pir yang mekar dengan air mata benar-benar menyedihkan. Tuan Muda, aku tahu, kamu selalu berpikir bahwa aku memperlakukanmu dengan baik karena aku membayar hutang budi, sebenarnya. Sebenarnya bukan, King Er. King Er sangat menyukai Tuan Muda, jadi. Jadi. Ketika gadis itu berkata sampai di sini, dia tidak bisa berbicara lagi. Pilking dan Madame Purple Star memblokir gadis iblis itu, dan mereka bertiga mulai bertarung. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dia merasa kejadian hari ini jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang dia alami di kehidupan sebelumnya. Tapi entah kenapa, hatinya melonjak kegirangan. Apakah karena perasaan King Er? Dia memegang tangan King Er lebih erat. Saya mengerti sekarang. Suyun menghembuskan nafas dengan keras, dan menoleh untuk melihat King Er, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia menatap gadis itu, menatap wajah mungilnya yang lembut sejenak, dan akhirnya menariknya kepelukannya, memeluknya rat-rat. King Er, terima kasih, sebenarnya. Aku juga sangat menyukaimu, tapi. Aku bukan lagi Suyun dari sebelumnya. Bukan Suyun dari sebelumnya. Mata King Er terbuka sedikit, dan menatap Tuan Mudanya dengan bingung. Wajah Suyun tersenyum tipis, dan berkata, King Er, mari kita bicara tentang masa depan di masa depan, apa yang perlu kita lakukan sekarang, adalah menyelesaikan bahaya ini. King Er tidak akan meninggalkan Tuan Muda. Tidak menunggu Suyun selesai, gadis itu memotongnya, dia tersenyum lembut, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan tekat. Suyun terkejut sesaat, dan dengan cepat tertawa, saya mengerti, karena seperti ini, lupakan saja, orang-orang ini datang untuk menyerang lembah hati bunga hari ini, pada akhirnya, mereka semua ada di sini untuk saya, untuk harta saya. Karena kamu tidak mau pergi, lalu mengapa tidak? Biarkan aku pergi, setelah aku pergi, orang-orang ini akan kehilangan targetnya, mungkin bisa ditukar dengan sepotong keselamatan di sini. Mendengar itu, King Er segera menganggupkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi, wajah kecilnya akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Datang! Suyun menyerahkan batu hati yang sangat indah kepada King Er, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, apakah kamu tahu cara mengaktifkannya? Saya baru saja mengatakannya, satu orang menanamkan teknik untuk mengaktifkannya, lalu menempelkannya di dada orang lain, mengirim orang lain pergi, lalu, sekarang, aktifkan, tempelkan di dada saya, kirim saya pergi. En! King Er tidak ragu-ragu, dan dengan cemas menyalurkan kiroh mendalamnya ke dalam batu. Huala! Batu hati yang sangat indah diaktifkan, dan sesaat kemudian, cahaya warna-warni yang berkilauan muncul, dan spirit ki yang pekat dan kuat dilepaskan. King Er dengan cemas meletakkan batu hati yang indah di dada Suyun, kedua tangannya sedikit gemetar, dia ingin berhati-hati, tapi dia sangat gugup. Dia mengangkat wajah kecilnya, menatap Suyun, seolah ingin mengingat wajah Suyun, tapi, yang masuk ke matanya, adalah wajah tersenyum lemah. Dia mengulurkan tangannya yang besar, memegang tangan kecil King Er, menekannya di dadanya, menutup matanya dan mengambil nafas dalam-dalam, lalu membungkuh, dan dengan lembut mencium bibir merah muda King Er. King Er tercengang. Dia diam-diam menatap wajah besar itu. Saat itu, dia mendengar kalimat aneh. Jika aku masih hidup, apakah kamu bersedia menungguku? Dia bertanya dengan lembut. Hidup. Mata King Er melebar. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cemas menatap tangan kecilnya, hanya untuk melihat batu hati yang indah meletus dengan sejumlah besar Ki aneh. Ki ini seperti perisai, sesaat, itu menyelimuti tubuhnya yang halus. Ki ini. Ki ini. Kamu berbohong padaku, Tuan muda. Kamu berbohong padaku. King Er segera mengerti, dia berada di ambang kehancuran, dia dengan cemas membuang batu hati yang indah itu, tetapi, batu itu tampaknya menyatu dengannya, dia tidak bisa membuangnya, dia tidak bisa berjuang bebas, dan itu menjadi lebih dan lebih intens, aura cahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tidak. King Er menjerit paru-parunya, dia menerkam, memeluk Su Yun dengan erat, air mata mengalir di wajahnya, bahunya berkedut. Kenapa kau berbohong padaku? Mengapa anda berbohong kepada saya? Tuan muda, mengapa anda berbohong kepada King Er? Jangan tinggalkan aku, aku mohon, jangan terlalu kejam. Gadis itu patah hati, dia berteriak dengan panik, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cemas mengaktifkan Ki roh yang mendalamnya, ingin mengganggu roh-roh yang mendalamnya sendiri dan menghentikan aktifasi batu hati yang indah. Tetapi, dia menyadari dengan menyakitkan, Tuan muda terus menggunakan tangannya untuk mentransfer roh Ki yang mendalam ke dalam tubuhnya, mencegahnya menghentikan harta karun itu. Jadi, semuanya, Tuan muda telah merencanakan, dia sudah tahu bahwa saya tidak akan pergi, dia sudah mengerti. Jika aku masih hidup, tunggu aku. Dia berkata dengan lembut, seolah itu adalah kata-kata terakhirnya. King Er mengangkat kepalanya, melihat senyum di wajah putih pucatnya, tinjunya mengepal erat. Tuan muda, apapun yang terjadi, aku akan menemukanmu. Jangan berpikir untuk mengusirku. Gadis itu menangis, dan berteriak dengan tekad. Rasa sakit yang tak tertahankan. Histeris. Dia sangat kejam, kenapa dia begitu bodoh, tidak bisa melihat melalui metode seperti itu. Dia tampaknya memiliki lebih banyak untuk dikatakan, tetapi pada saat itu, batu hati yang indah itu sepenuhnya diaktifkan. Bintik aura cahaya keluar dari batu hati, menutupi seluruh tubuhnya, dan tubuhnya yang halus berubah menjadi cahaya emas, dan mulai menghilang ke langit, perlahan menghilang. Tunggu aku. Suara seseorang, secara bertahap keluar dari langit. Suyun mengangkat kepalanya, melihat ke tempat di mana cahaya emas menghilang, wajahnya sangat santai. Pada saat itu, King R akhirnya melepaskan diri dari kendali keluarga Su, dan akhirnya terbebas dari ancaman sekte langit yang mendalam. Dia telah memperoleh kebebasan sejati. Dan aku, telah memperoleh kebebasan sejati. Dia melepaskan tangan di dadanya, dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Pilking dan Madame Purple Star masih bertarung. Keduanya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, wajah Pilking sangat jelek, ada bekas darah di tubuhnya, jelas dia terluka. Meskipun pengetahuan medisnya dianggap berada di puncak, tetapi metode bertarungnya masih kurang, dan Madame Purple Star jauh lebih kuat darinya. Tulang tua, kamu tidak bisa bertahan lagi. Wanita itu mencibir, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan tanaman merambat ringan muncul dari tanah di sekitar Pilking, melingkar ke arahnya. Oh. Wajah Pilking memuti, dia dengan cemas mundur, tetapi tanaman merambat yang ringan sangat cepat, menambahkan bahwa senjatanya hanya jarum perak, sulit untuk mematahkan tekniknya, dia tertangkap basah, dan dililit oleh tanaman merambat. Aku akan mengirimmu ke surga. Wanita itu mendengus, dan melambaikan tangannya lagi. Suara mendesing. Sinar gelombang ki hijau menghantam Pilking. Hati-hati. Madame Purple Star panik, dan bergegas maju. Bang. Gelombang ki dibubarkan oleh staf Madame Purple Star, tetapi seluruh tubuh Madame Purple Star bergetar, jelas bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan macam apa yang dimiliki wanita ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah dia sudah menjadi kultifator spirit star realm? Kaca-kaca-kaca-kaca. Saat itu, Pilking melepaskan diri dari tanaman merambat, melihat Madame Purple Star dengan darah di sudut mulutnya, dan ekspresi kesakitannya, wajah tua Pilking dipenuhi amarah. Dia menatap wanita itu, mata kuning kehitamannya dipenuhi amarah, dia mengeluarkan Pil dari cincin penyimpanannya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu, Pilking's ki tiba-tiba berubah. Awalnya spirit life ki yang bisa menembus ke dalam hati seseorang, tapi setelah Pil masuk ke perutnya, itu langsung berubah menjadi Scarlet Star ki yang menakutkan. Perubahan Atribut menggunakan obat untuk mengubah Atribut ki roh yang mendalam, mengubah ki kehidupan roh yang tidak sesuai menjadi ki bintang merah. Melihat tindakan Pilking, jelas bahwa dia ingin bertarung sampai mati dengan wanita roh iblis ini. Saat itu, wanita iblis roh itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan memuntahkan lingkaran kabut racun ke arah Pilking, kabut itu melayang, dan sesaat, itu menutupi tubuh Pilking. Ah! Pilking menjerit, sebelum dia bisa menyelesaikan transformasi, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, kulit seluruh tubuhnya terbelah. Raja Pil Senior Hati Suyun bergetar, melihat Pilking dalam keadaan seperti itu, kebencian di hatinya meledak, dan matanya menjadi semakin merah. Dia memegang Dead Sword, memanfaatkan fakta bahwa kekuatan Heavenly Crystal belum hilang, dia menarik nafas dalam-dalam, dan dengan ribuan niat membunuh, dia bergegas maju. 194 So... Pedang kematian terbang di atas, meskipun tidak mengandung banyak kiro ilahi murni, tetapi dalam kemarahan Suyun, itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, itu sangat mengesankan. Wanitaro itu merasakan pedang yang masuk, menoleh dan melihat ke atas, melihat bahwa Suyun masih berani bergerak melawannya, dia menggelengkan kepalanya. Apakah orang-orang begitu bodoh? Anda ingin bergerak melawan saya? Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimmu ke surga barat. Sesaat, Wanitaro itu mengubah targetnya, dengan satu tangan membentuk cakar, dia langsung menyerang Suyun. Tujuannya adalah harta di Suyun, dia tidak peduli dengan nyawanya. Jika dia meninggal, akan lebih mudah untuk mengambil harta karun itu. Tapi, ketika Wanitaro itu menyerang, Suyun tidak takut sama sekali, dia mengumpulkan sedikit kekuatan terakhir di Heavenly Crystal, dan menyerang dengan ganas. Dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. King Er sudah aman, dia tidak perlu khawatir, apa yang harus ditakutkan. Begitu banyak orang telah mati untuknya, apa yang harus ditakuti? Bahkan Senior Pilking terluka parah, apakah dia masih akan mundur? Dengan tekad ini, pedang kematian meluap dengan aura tak menyenangkan yang mencengangkan, ujung pedang bergetar saat menusuk ke arah Wanitaro. Dong! Telapak tangan putih Wanitaro langsung memblokir ujung pedang, kekuatan tebal dan gagah berani meledak dari tangan yang tampaknya lembut dan tanpa tulang. Suyun tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya, bentrok dengannya. Tapi, ketika pedang itu jatuh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wanitaro itu tampaknya telah menerima serangan yang sangat kuat, dia terpaksa mundur beberapa langkah, kinya berantakan, dan wajahnya berubah. Dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apa? Suyun terkejut. Meskipun kekuatan Heavenly Crystal masih ada, untuk mengatakan bahwa itu bisa memaksa Wanitaro untuk mundur, itu adalah hal yang mustahil. Apa yang sedang terjadi? Saat Suyun terkejut, dia tiba-tiba merasakan sensasi hangat di punggungnya. Dia dengan cemas menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang gadis muda dan menawan mengenakan rockblade master merah, menggunakan tangan kecilnya untuk menekan punggungnya, matanya sedikit tertutup, bibirnya yang kemerahan sedikit terbuka, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu. Penampilan gadis itu tidak terlalu tua, mungkin sekitar 11 atau 12 tahun. Meskipun dia terlihat sangat mungil, sosoknya sangat indah dan proporsional. Dia memiliki sepasang telinga rubah berbulu yang bergoyang lembut, dan ekor putih besar yang bergoyang di belakang pantatnya yang harum tanpa henti. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah terang. Kiroh mendalam yang kental dan ganas mengalir melalui tangannya yang lembut dan masuk ke tubuh Suyun. Jadi serangan itu sebenarnya adalah hasil dari bantuannya. Hu Kian Mei Suyun terkejut. Hu Kian Mei perlahan membuka matanya, wajah kecilnya dipenuhi dengan niat dingin. Dia meletakkan tangannya dan berjalan di depan Suyun, matanya seperti pisau saat dia menatap wanita spirit di mendau. Aura ini. Wanita iblis itu tertegun. Matanya menyipit dan ekspresinya menjadi serius. Suyun juga tercengang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ki di tubuh Hu Kian Mei jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasi wanita ini telah meningkat sedikit lagi. Tampaknya berbagi kahlian inherennya telah membuatnya mendapatkan banyak keuntungan. Paling tidak, dia bisa menggunakan batu abadi. Hu Kian Mei mengeluarkan pedang iblis dari pinggangnya dan berteriak pada wanita itu, anjing macam apa kamu? Anda berani menyentuh orang-orang saya. Hanya aku yang bisa membunuh orang ini. Enyah. Oh. Wanita roh iblis dao memandang Hu Kian Mei dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menyipitkan matanya. Setengah manusia setengah iblis, saya melihat bahwa Anda memiliki darah ras iblis dan kekuatan Anda tidak buruk. Mengapa tidak bergabung dengan spirit di mendau saya dan menyembah saya sebagai tuan Anda? Saya akan memberi Anda kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan umur panjang. Bagaimana? Heh, sepertinya kamu tidak mendengar apa yang aku katakan. Hu Kian Mei memperlihatkan giginya dan tertawa, jika kamu tidak tersesat, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kalau begitu tolong bersikap tidak sopan padaku. Wanita roh iblis dao berkata dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak menganggap serius Hu Kian Mei. Sangat bagus. Hu Kian Mei mencengkeram pedang iblis itu dengan erat, seolah-olah dia akan menyerang. Tapi sebelum dia pergi, dia tidak lupa menoleh. Cepat pergi. Meninggalkan. Orang ini ada di sini untukmu. Jika kamu tidak pergi, cepat atau lambat kamu akan dibunuh oleh mereka. Kamu dan aku berbagi bakat yang sama. Jika kamu mati, aku juga akan lumpuh. Jadi pergilah dengan cepat dan jangan melibatkanku. Jadi Hu Kian Mei bergerak karena hubungan antara mereka berdua. Setelah dia mengetahui bahwa Su Yun bersembunyi di Blosom Heart Valley, dia bergegas dari sekolah Mingying. Lagi pula, jika Su Yun meninggal, dia tidak akan menjadi lebih baik. Memikirkan hal itu, Su Yun tidak merasa terlalu berterima kasih. Karena Hu Kian Mei bergerak, itu demi dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Nyonya Madame Purple Star, cepat bawa senior Pilking pergi. Teriak Su Yun kepada Madame Purple Star yang masih mendukung Pilking. Dengan mengatakan itu, dia segera berbalik dan berlari kembali. Melihat Su Yun hendak pergi, mata wanita Spirit Demon Dao menjadi dingin. Dia segera melewati Hu Kian Mei, berniat langsung menuju Su Yun. Jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Teriak suara lembut Hu Kian Mei. Pedang iblis meledak dan kekuatan aneh keluar dari ujung pedang ke arah wanita roh iblis Dao. Wanita roh iblis Dao menggerakkan jarinya dan beberapa perisai hijau muncul, menghalangi serangan Hu Kian Mei yang tak henti-hentinya. Dia sepertinya tahu bahwa Hu Kian Mei tidak mudah dihadapi. Dia hanya bertahan dan tidak membunuh, dan mengejar Su Yun. Kristal surgawi akan segera menghilang. Dia harus menyingkirkan wanita ini sebelum Heavenly Crystal menghilang. Kalau tidak, kekuatannya akan memudar dan dia akan kelelahan, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Su Yun mengacungkan Death Sword. Dia melompat ke Death Sword dan terbang. Kekuatan yang tersisa dari Heavenly Crystal digunakan pada Death Sword. Dia seperti bintang jatuh hitam, terbang jauh. Kamu tidak akan melarikan diri dengan mudah. Wajah wanita Spirit Demon Dao menjadi gelap. Dia mengeluarkan jepit rambut hijau dari suatu tempat. Dia berbalik dan berputar, melemparkan jepit rambut ke arah Hu Kian Mei. Kiyu. Jepit rambut itu tiba-tiba menjadi lebih besar, panjangnya lebih dari 10 meter. Kepala jepit rambut yang tajam menusuk langsung ke arah Hu Kian Mei yang mengejar di belakang. Hu Kian Mei dengan cemas memegang pedang iblis itu dan menebas jepit rambut itu. Dentang. Jepit rambut dipotong-potong. Kekuatan kekerasan menyebabkan udara bergetar. Kekuatan Hu Kian Mei benar-benar mengejutkan. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah jepit rambut dipotong-potong, itu dibagi menjadi dua bagian. Kedua jepit rambut itu tiba-tiba menggeliat, dengan cepat berubah menjadi dua jepit rambut di udara, dan sekali lagi menusuk ke arah Hu Kian Mei. Hah? Kapan Hu Kian Mei pernah melihat senjata aneh seperti itu? Dia dengan cemas mengayunkan pedang iblis itu lagi. Gambar pedang yang memenuhi langit seperti banjir yang menerkam ke depan, benar-benar menghancurkan jepit rambut. Namun, jepit rambut itu tetap tidak mundur. Setelah berkeping-keping, semua potongan sekali lagi berubah menjadi jepit rambut seukuran ibu jari dan menyerang Hu Kian Mei. Jepit rambut yang memenuhi langit seperti tetesan air hujan. Satu dibagi menjadi dua, dua dibagi menjadi empat, empat dibagi menjadi delapan. Itu tak berujung dan tak berujung. Berengsek. Hu Kian Mei memarahi dengan marah. Dia meraih pedang iblis dan menebas dengan liar. Tubuhnya dipenuhi dengan gambar pedang, menghancurkan semua jepit rambut menjadi berkeping-keping. Akhirnya, jepit rambut itu tidak dapat menahan bila kacau Hu Kian Mei dan benar-benar menghilang. Hanya saja pada saat ini, wanita spirit di Mendau juga telah menyingkirkannya dan menyerang Su Yun. Tidak diketahui teknik mistis apa yang digunakan wanita spirit di Mendau. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bola kabut setan dan dengan cepat mendekati Su Yun. Bahkan jika Su Yun melepaskan kecepatan maksimalnya, dia masih tidak bisa menyingkirkannya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menyusulnya. Su Yun menoleh untuk melihat kabut iblis yang masuk. Pikirannya berputar cepat. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan dengan cemas berteriak, meskipun saya memiliki kristal surgawi, bayangan sprite, dan kekuatan gaib raja, saya masih memiliki harta lain yang lebih kuat. Jika Anda membunuh saya, Anda hanya akan mendapatkan tiga harta ini. Anda pasti tidak akan menjadi bisa mendapatkan harta lainnya. Jadi kamu tidak bisa membunuhku. Dengan metode wanita spirit di Mendau, jika dia mendekati Su Yun, dia pasti bisa membunuhnya. Jadi yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu dan berjuang untuk setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Kekuatan Su Yun tidak tinggi, tapi dia terus mendapatkan harta. Kristal surgawi, bayangan sprite, batu abadi, kekuatan gaib raja. Ini semua adalah harta yang bisa membuat semua orang benar dan jahat menjadi gila. Jika dia mengatakan bahwa dia memiliki harta yang lebih kuat dan lebih baik, bagaimana mungkin orang tidak mempercayainya? Kamu punya harta lainnya, harta apa itu? Suara keras wanita roh iblis dao keluar dari kabut iblis. Sembilan segel kaisar, melihat kabut iblis semakin dekat, Su Yun berkata dengan cemas. Wanita spirit di Mendau sepertinya pernah mendengar tentang harta karun ini sebelumnya. Dia terkejut sesaat, lalu berkata dengan gembira, Sembilan segel kaisar, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan memiliki sembilan segel kaisar. Bagus, sangat bagus. Lalu, cepat serahkan sembilan segel kaisar, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Mengampuni hidupku. Jika saya mengambil semua harta ini, saya pasti akan mati. He he, sebenarnya, sembilan segel kaisar tidak ada padaku. Jika Anda menginginkannya, Anda tidak dapat menyakiti saya. Jangan pernah memikirkannya. Kabut iblis tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Su Yun, menyelimutinya. Su Yun. Melihat itu, Hu Kian Mei yang jauh menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cemas mengejarnya. Tapi, setelah kabut iblis menyelimuti Su Yun, itu menghanyutkannya dan terbang jauh. Di dalam kabut setan, Su Yun merasa seluruh tubuhnya sakit dan tak berdaya. Kiro ilahi murni di tubuhnya tampak membeku. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengaktifkannya. Tidak hanya itu, bahkan spirit esences di tubuhnya disegel oleh lapisan tipis kabut. Saat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Wanita roh iblis menggendongnya dan berlari cepat di langit, terbang menuju Gunung Tandus di kejauhan. Dia harus segera pergi, jika tidak nyawanya akan terancam. Mata Su Yun berputar-putar, memikirkan cara. Sungguh roh iblis Ki yang padat. Su Yun, cepat lari. Cepat tinggalkan dia. Saat itu, suara Lingking Yu perlahan memasuki telinga Su Yun dari sarung pedang. Su Yun sedikit kesal, jika aku bisa pergi, kenapa tidak? Lingking Yu tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, kabut iblis di sekelilingnya menghilang, dan Su Yun terlempar ke tanah. Dia dengan cemas menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sendiri, menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat kabut iblis, hanya untuk melihat kabut iblis dengan cepat berkumpul bersama, dan dengan sangat cepat, itu terbentuk menjadi wanita yang anggun dan cantik. Hati Su Yun tegang, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa dia berada di Gunung Tandus. Tapi Gunung Tandus ini tidak normal, tanah di sekitarnya ditutupi dengan mayat yang menakutkan, beberapa dari mereka adalah manusia, beberapa dari mereka adalah binatang buas, dan gerbang iblis raksasa tidak jauh darinya, dengan dua iblis berkepala ganda berjaga di depan. Dari gerbang. Tempat apa ini? Su Yun bertanya pada wanita spirit demon dengan lemah. Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Wanita roh iblis menoleh, matanya berkilau saat dia menatap Su Yun, dan berkata, sekarang. Beri aku kristal surgawi, bayangan spriti, kekuatan gaib raja, batu abadi, dan segel sembilan kaisar. Cepat! Seratus sembilan puluh lima. Su Yun diam-diam berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya, jika saya menyerahkan barang-barang ini, Anda benar-benar bersedia melepaskan saya. Ekspresi wanita iblis roh itu acu-ta'acu, hidupmu yang murah tidak berguna bagiku, aku hanya menginginkan harta itu. Jika Anda ingin hidup, cepat dan serahkan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan hidupku yang murah, tetapi bagaimana aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Pada saat itu, saya dengan paksa merebut bayangan spriti yang seharusnya menjadi milik Anda, jadi saya khawatir Anda sudah membenci saya sampai ke inti. Jadi, saya tidak akan mempercayai kata-kata Anda. Su Yun mendukung pedangnya dan tertawa lemah. Membenci Wanita iblis roh itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Manusia, kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri, siapakah kamu yang layak untuk kebencian putri ini? Jangan melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Apakah begitu? Aku akan memintamu untuk terakhir kalinya, dan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan harta itu, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuhmu di tempat. Aku bisa memberimu harta lainnya, tapi sembilan segel kaisar tidak bersamaku, bahkan jika aku mau, aku tidak bisa memberikannya padamu. Su Yun mengangkat bahu. Mendengar itu, ekspresi wanita roh iblis itu menegang. Segel sembilan kaisar adalah segel kaisar yang disempurnakan oleh sembilan kaisar kuno. Meskipun setelah berlalunya waktu, kekuatan segel tersebut telah memudar lebih dari setengahnya, namun kekuatannya masih tak terbatas. Jika saya bisa mendapatkan segel itu, saya pasti bisa menyapu dunia, menyapu delapan tanah terlantar, dan jadilah tak terkalahkan. Izinkan saya bertanya, di mana Anda menyembunyikan segel sembilan kaisar? Pernahkah kamu mendengar tentang sekte langit yang mendalam? Su Yun tertawa. Sekte langit yang mendalam. Wanita iblis roh itu bergumam, lalu bertanya, di mana Anda menyembunyikan segel sembilan kaisar di sekte langit yang mendalam. Aku ingat ketika kami mengambil bayangan seperti dari gunung tandus gunung api yang memancar, kalian mengatakan bahwa kamu telah mengatur agar orang-orang memasuki keluarga Su untuk menyelidiki keberadaan limitless, kan? Maka orang-orang Anda harus tahu bahwa keluarga Su dan sekte langit yang mendalam terkait erat, bukan? Itu benar, saya pernah mewakili keluarga Su untuk mengunjungi sekte langit yang mendalam, dan diam-diam menempatkan segel sembilan kaisar yang saya peroleh secara kebetulan di tanah terlarang sekte langit yang mendalam. Kaisar Ki dari sembilan segel kaisar terlalu berat, saya tidak dapat mengendalikan harta karun, dan terlebih lagi, saya tidak dapat menekan Ki. Membawanya bersamaku akan menarik perhatian banyak ahli, dan hidupku akan berada dalam bahaya, jadi aku diam-diam menyembunyikan sembilan segel kaisar di tanah terlarang dari sekte langit yang mendalam. Tanah terlarang sekte langit yang mendalam, Ki sangat kuat, dan dapat dengan mudah menutupi ki sembilan kaisar segel, jadi tidak ada yang akan menemukannya. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan sembilan segel kaisar, Anda harus pergi ke sekte langit yang mendalam. Tentu saja, tanpa saya yang memimpin, lahan terlarang sangat besar, kalian tidak akan bisa menemukannya. Suyun berbohong dengan mata terbuka lebar. Sekte langit yang mendalam. Iblis wanita itu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sesuatu melintas di mata hijaunya. Suara mendesing. Pada saat ini, gerbang setan raksasa dikejauhan diaktifkan. Sejumlah besar aura padat dan aneh keluar dari gerbang iblis. Aura ini, sama dengan aura yang dipancarkan oleh pintu susunan gadis iblis di Gunung Tandus tempat bayangan seperti T dimakamkan. Mungkinkah pintu susunan ini dihubungkan dengan pintu susunan lain? Suara mendesing. Eksistensi dengan kepala banteng berjalan keluar dari gerbang iblis. Itu memiliki tubuh yang kokoh dan ditutupi baju besi. Setelah kemunculannya, sejumlah besar orang yang terlihat seperti burung dan hewan berbaju sirah mengikuti di belakang. Sekelompok orang berjalan ke depan iblis wanita dan berlutut. Mereka menundukkan kepala dan berteriak, Tuanku yang tertinggi, Raja Iblis Banteng memberi hormat kepadamu. Tuanku abadi dan abadi. Semua binatang iblis lainnya berteriak. Suyun yang berdiri di samping menajamkan telinganya untuk mendengarkan, tapi dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka semua menggunakan bahasa roh iblis, sementara Suyun hanya mengerti bahasa iblis. King Yu. Suyun berpikir sejenak, lalu berseru dalam hatinya. Apa yang salah? Ling King Yu bertanya. Apakah kamu tahu apa yang mereka katakan? Bahasa roh iblis. Ling King Yu adalah seorang pembudidaya pedang. Dia kuat dan telah bepergian secara ekstensif. Dia telah melihat lebih banyak hal daripada Suyun, jadi dia mengerti sedikit. Terjemahkan untukku. Mereka memberikan penghormatan kepada wanita itu. Sepertinya dia adalah putri dari pembangkit tenaga listrik besar dari spirit di Mendau. Seharusnya begitu. Dan wanita itu bertanya kepada mereka mengapa mereka datang dari alam roh iblis. Mereka mengatakan bahwa seseorang mengirim mereka, tetapi mereka tidak mengatakan siapa orang itu. Hanya itu. Ya, Nona itu sepertinya mulai tidak sabar. Sepertinya dia ingin menyingkirkanmu terlebih dahulu. Apakah tidak ada cara untuk mundur sekarang? Suyun diam-diam mengepalkan tinjunya, pikirannya dengan cepat berpikir. Suyun, ada cara untuk hidup sekarang, tapi ada kemungkinan. Ketika Ling King Yu mengatakan itu, dia berhenti berbicara, seolah-olah dia ragu-ragu. Suyun menjadi cemas, dan segera bertanya, metode apa? King Yu, cepat beritahu aku. Meskipun aku bisa hidup, tapi tidak ada bedanya dengan kematian. Tidak ada bedanya dengan kematian. Ya, sebenarnya aku baru saja memikirkan metode ini. Lihatlah pintu susunan di sana, itu sebenarnya adalah pintu susunan yang menghubungkan alam roh iblis ke benua bela diri langit. Itu harus diatur oleh orang-orang ini. Susunan semacam ini pintunya sangat rumit untuk dipasang, dan dengan kekuatan wanita ini, dia hanya bisa memasang satu. Melihat pintu susunan ini, mungkin akan bertahan selama tiga hari, tetapi jika kita melewatinya, kita bisa memasuki alam roh iblis. Maksudmu, kamu ingin aku memasuki spirit demon realm. Suyun tertawa getir, kalau begitu bukankah aku akan mati lebih cepat. Alam roh iblis adalah wilayahnya. Tentu saja untuk tidak memasuki alam roh iblis. Ling King Yu menggelengkan kepalanya, ada proses untuk memasuki alam roh iblis. Kamu dapat memahami proses ini dan mencoba melarikan diri. Proses. Sebelum Ling King Yu bisa menyelesaikannya, gadis roh iblis itu memiringkan kepalanya. Dia mengabaikan iblis dan mencibir pada Suyun, serahkan pertama kristal surgawi, bayangan seprite, batu abadi, dan kekuatan gaib raja kepadaku. Setelah itu, bawa aku untuk menemukan sembilan segel kaisar. Anda harus memilih untuk mempercayai saya, jika tidak, apa yang menanti anda adalah kematian. Sepertinya wanita itu terlalu malas untuk berdiskusi dengan Suyun. Suyun mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kristal surgawi, bayangan seprite, batu abadi, kekuatan gaib raja, semua harta ini adalah harta terkenal di seluruh benua bela diri langit, dan itu normal bagi orang untuk mengingini mereka. Tapi, jika dia menyerahkannya, maka dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Tanpa dukungan dari harta ini, dia akan dibunuh oleh keluarga Su dan sekte langit yang mendalam. Untuk apa kau ragu? Apakah anda masih ragu-ragu? Wanita itu berjalan perlahan, seolah dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika Suyun tidak mengatakan bahwa dia masih memiliki sembilan segel kaisar, dia akan lama memotong-motongnya dan mengambil harta itu sendiri. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Suyun menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Jika ini berlarut-larut, apa yang menunggu Suyun adalah pedang dan pedang. Itu orang yang pintar. Wanita itu menganggupkan kepalanya. Suyun melepaskan pakaian di dadanya, dan mengeluarkan liontin yang tergantung di dadanya. Batu abadi. Itu adalah item yang kuat yang dapat meningkatkan bakat seseorang. Dengan bantuan item ini, orang biasa-biasa saja bisa langsung menjadi jenius. Mata wanita itu berbinar, dan dengan cemas berjalan mendekat, ingin merebutnya. Kemudian, saat dia hendak berjalan, Suyun tiba-tiba mengencangkan cengkramannya, dan memegang batu abadi di tangannya. Wanita itu terkejut, dia mengangkat matanya untuk melihatnya, hanya untuk melihat Suyun menatapnya dengan dingin, niat membunuh dan tekat yang dalam di pupil matanya tidak diragukan lagi. Pada saat itu, selubung pedang tanpa batas tiba-tiba berkembang, dan sepuluh pedang terbang secara seragam, terbang ke arah wanita itu. Wanita itu sangat marah, niat membunuhnya terungkap. Dia melambaikan tangannya, dan perisai hijau giyok besar menyelimutinya. Sepuluh pedang mendarat di tubuhnya, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan perisainya, dan tidak rusak sama sekali. Semut yang berani. Anda berani menyinggung sang putri. Mati. Demons roh langsung marah, mereka semua menatap dengan mata hijau mereka, dan segera mengangkat senjata mereka dan bergegas menuju Suyun. Spirit Demon kibocor, dan tanah bergetar dari langkah mereka. Suyun tidak ragu-ragu, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju pintu susunan raksasa. Hahaha, kamu ingin melarikan diri melalui Spirit Demon Get. Maka Anda hanya perlu melarikan diri. Masuki Spirit Demon Realm, itu juga wilayahku. Kamu tidak bisa kabur. Melihat tindakan Suyun, wanita itu langsung tertawa. Tapi di detik berikutnya, selubung pedang ramping di punggung Suyun tiba-tiba meledak dengan energi aneh. Setelah itu, cahaya putih meluap dari dalam, dan langsung menyelimuti Suyun. Ki aneh yang mirip dengan Spirit Demon Get bocor keluar. Wanita itu menciumnya, senyumnya membeku, dan dia tertegun. Ini, ini adalah teknik, void cleaving. Tidak, tidak mungkin, bocah ini pasti tidak tahu tentang teknik misterius ini. Tapi, tapi jika bukan dia, dot ini teknik, void cleaving. Dari mana asalnya? Wanita itu mengatupkan giginya dan berteriak, cepat, cepat tangkap dia untukku. Cepat. Ya, putri. Semua iblis dari segala arah bergegas menuju gerbang roh iblis. Tapi, tindakan Suyun terlalu cepat, dia terlalu berani, tidak ada yang mengira dia akan begitu berani, untuk benar-benar mendekati Suyun di depan begitu banyak setan, itu benar-benar tidak siap. Dua iblis yang berdiri di depan pintu bergerak, dan dengan langkah berat, mereka bergerak ke arah Suyun untuk menghalanginya. Inti roh batu raksasa. Suyun membuka matanya, dan menghasut sedikit profound spirit ki untuk mengaktifkan harta karun di matanya, cahaya abu-abu menyerang salah satu iblis, dan iblis itu segera berubah menjadi patung. Dong. Setan lain telah menyerang, Suyun dengan cemas mengelak, tetapi perut bagian bawahnya terluka, darah mengalir keluar, dan dia terbang keluar. Dia berguling dua kali di tanah, melihat bahwa gerbang roh iblis berada tepat di depannya, dan setan-setan di sekitarnya berteriak dan suara teknik mistik menerobos udara, dia tidak berani ragu, dan menerkam ke arah gerbang roh iblis. Kaca. Saat dia mendekati gerbang roh iblis, gerbang roh iblis segera meledak dengan jeritan dan tawa yang menusuk telinga. Hahaha. Seolah-olah ada puluhan ribu setan roh yang berputar di sekitar telinganya, penglihatannya menjadi hijau, dan fenomena aneh muncul. Suyun merasa jiwanya ditarik oleh sesuatu, ingin meninggalkan tubuhnya, tubuhnya menjadi ringan, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Apa yang sedang terjadi? Suyun bertanya, dan merasakan kesadarannya semakin lemah. Suyun, cepat, aktifkan batu abadi, jaga pikiranmu, dan lakukan apa yang aku katakan. Cepat kabur. Saat itu, suara cemas Lingking Yu keluar. Mendengar itu, tubuh Suyun berkedut, dan dengan cemas bergerak, tetapi, tepat ketika dia akan meningkatkan kinya, dia menyadari bahwa tubuhnya kosong, dan gelombang ketidakberdayaan melonjak. Sial, kekuatan Heavenly Crystal abis, dan saluran kiku mengering. Jantung Suyun berdebar kencang. Tapi di detik berikutnya, Ki yang murni dan lembut keluar dari sarung pedang, itu seperti aliran kecil, dengan lembut mengalir ke saluran Ki yang mengering, dan mengisi kembali tubuhnya yang kering. Suyun tidak berani ragu, dan dengan cemas mengaktifkan batu abadi, dan kesadaran kabur dan mengantuk segera terbangun. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. King Yu, kamu. Suara cemas dan lemah Lingking Yu keluar, saya hanya membalas kebaikan leluhur pedang, karena Anda adalah pewaris sekte pedang tanpa batas, bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton. Lakukan dengan cepat, saya telah mengumpulkan mantra untuk teknik rahasia, Void Cleaving Void, dan sekarang mantra itu selesai, itu terkandung dalam kekuatan ini, Anda hanya perlu menggunakan pedang Anda, dan Anda pasti bisa melakukannya. Melarikan diri, tetapi Anda juga akan secara tidak sengaja memasuki alam lain, tetapi tidak masalah, tidak peduli alam ganas apa yang Anda masuki, setidaknya Anda akan dapat bertahan sementara, cepat, Suyun, cepat lakukan, atau kita akan mencapai spirit demon realm. Mendengar itu, hati Suyun tenggelam, bagaimana mungkin dia berani ragu. Mengangkat pedang kematian, dia mengayunkannya ke udara. Huala. Ujung pedang melepaskan seberkas cahaya putih, langsung merobek kehampaan di depannya, setelah itu, sebuah lubang hitam pekat muncul. Begitu lubang itu muncul, dia memasukinya, dan menghilang. Tawa setan berhenti tiba-tiba. Malam tanpa akhir akan segera tiba. Terima kasih telah menonton.